Saat ini saya sedang dipores, senderamayu bersama klien saya, Mas Aman. Jadi, Alhamdulillah, pengaduan kami pada tanggal 20 Maret 2024 atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh CP Acep King Contractsion, yaitu saudara Asep Ibrahim yang menghentikan pekerjaannya padahal sudah dibayar pembayaran terminnya. Alhamdulillah, hari ini klien saya sudah dimintai keterangan. Tadi sudah disampaikan secara gamblang dengan bukti-buktinya diperlihatkan semuanya. Dan penyidik nanti selanjutnya akan mengundang saudara Asep untuk dimintai keterangan. Jadi, kasus ini memang kompleks. Gara-gara menghentikan pekerjaannya, sudah dibayar termin 4, tetapi pekerjaan termin 4-nya itu tidak dikerjakan semua. Gara-gara itu akhirnya nanti merembet, nanti kekompetensi CP Acep King Contractsion, itu dia mempunyai tidak tenaga ahli di bidang teknik sipil, karena dia sebagai kontraktor. Nah, kemudian yang kedua mengenai safety K3, aturan K3, dia memiliki tidak persyaratannya. Kemudian yang ketiga, dia juga dalam mempekerjakan karyawannya itu, tidak ada jaminan kesehatan atau BPJS tenaga kerjaan. Itu juga akan diperiksa. Dan terakhir, yang mungkin bisa jadi nanti, saya akan laporkan juga masalah pajaknya. Karena klien saya sudah membayar total 807 juta, 807 juta dari kontrak 950 juta, jadi sudah membayar 90 persen, kurang lebih ya? Ya, 90 persen. Artinya, itu uang besar yang sudah dibayarkan. Kalau dia kontraktor profesional, seharusnya mentaati semua aturan yang ada. Oleh karenanya, di sini nanti akan diperiksa semua. Saya terutama, saya terima kasih, sangat terima kasih kepada Bang Tony dan tim yang sudah membantu saya mengawal saya mulai dari awal. Dan Alhamdulillah dengan proses yang begitu cepat, dengan pengawalan yang baik, hari ini dilakukan pemeriksaan, keterangan oleh pihak kepolisian. Dan tadi dimulai dari jam 10 sampai sekarang, jam 15.53, Alhamdulillah sudah selesai. Dan tadi penyidik juga langsung mengecek lokasi ya? Iya, betul. Tadi siang penyidik langsung ke TKP melakukan pengecekan langsung, proyek yang ditinggalkan atau diberhentikan secara sepihak. Sudah dilakukan pengecekan oleh pihak penyidik dan dilanjut siang ini tadi, sudah selesai jam 4 sekarang. Dan yang selanjutnya sudah dijelaskan sama Bang Tony. Terima kasih. Iya, jadi kenapa ini kami laporkan? Agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Jadi hati-hati buat masyarakat Indramayu dan sekitarnya dalam memilih kontraktor untuk membangun rumah ataupun membangun gedung atau bangunan lainnya ya. Apalagi anggaranya cukup besar. Mas Aman ini disepakati anggaranya itu Rp950 juta dan baru dibayar Rp807 juta. Ternyata pekerjaannya itu tidak diselesaikan oleh teradu. Nah, sehingga jangan sampai terulang lagi dan agar ada kepastian hukum, maka kami adukan agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ini pembayaran sudah termini keempat ya? Sudah beberapa pembayaran ya? Nah, ini juga tembok nih. Termin keempat ya, itu untuk mengerjakan instalasi listrik, plakon, terus instalasi air. Air, nah, dibayar Rp490 juta. Nah, tapi tidak dikerjakan, hanya baru dikerjakan dak-daknya saja nih ya. Dak lantai 3. Dak lantai 2 nih. Nah, sisanya belum tuh kan? Plakon, ini pelakon belum, instalasi belum. Tuh, makanya. Nah, disepaknya belum kan? Pelakon belum. Instalasi listrik, air belum. Nah, ini yang tempat-tempat. Yang bawah itu 5, dan yang atas 48, jadi 13 kamar. Nah, lantai 2 ini, yang keempat, yang Rp190 juta nilainya, dibayar itu adalah untuk mengerjakan di lantai 2. Plakon, instalasi listrik, air, keramik, dan ternyata tidak dikerjakan. Nah, itu sih mimpoynya. Nah, kalau yang 1 sampai 3 ya ada kompeten-kompeten. Memang saya mau bertanya-kongpetensi dia itu karena waktu yang bawa mirip, tangga, irin. Iya. Ini. Nah, ini belum, bukan? Belum. Ini dia samar. Belum. 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 Nah, ini satu ya udah. Tapi ininya semua belum. Kalau kamar mandi semua belum. Nah. Nih. Jadi, perjanjian plakon nih. Yang dibawa, yang sudah dipasang ya. Bersih itu tingginya 4. Dari lantai ke plakon. Nyatanya 3 meter lebih. Kurang 4. Iya. Kurang 60 cm. Nih, yang dibara langsung kita naik ke sini nih. Nanti rasain. Tapi hati-hati. Nah, itu tuh. Ini. Terus. Lihat. Lihat. Kaki, Pak. Kaki. Coba. Kaki-hati, Pak. Pak Adin. Ya. Naik terus. Ya. Nggak, 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 nggak keselamatan dia. Ya, kalau air aja yang masuk ya. Jadi, kompetensinya kan. Dirangkan. Jadi, gini. Lorok. Gini. Kaki-kaki, ya gini. Ya, harusnya 45 derajat kan. Sama sampai situ tuh, lihat. Iya kan? Belum di aci. Ini harusnya kan ada penutu di sepokan. Belum di dikit. Ini, itu, tidak? Ini, ya. Yang parah, Pak Adin. Masang benteng. Pada bocor semua. Akhirnya, di... Oh, kok. Diganti, daripada wisak semua kan. Ini diganti sama pekerja banget. Ini diganti. Pas dia kabur. Sama ini belum di aci. Ini kan harusnya udah di aci. Iya, bawah ini. Ini harusnya di aci. Iya, flester. Belum. 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 Iya, genteng itu... Pasti lama, Pak. Genteng itu, dia tadinya pakai genteng keramik, Pak. Kemarin waktu hujan. Kemarin waktu hujan yang... Jumlah-jumlah ya, mungkin 4 hari betul-betul. Itu, Pak Adin. Pak Adin, rumah. Baru-baru, pelakon. Buah satu. Makanya, Pak Adin. Ini balik lah. Katanya, karena si kemiringannya kurang. Jadi, sang siang. Kemiringannya kurang. Kemiringan si bangunannya. Dia kan kalau pakai genteng itu harus begini. Jadi, Mas Boy, pada saat dia pergi, itu ninggalin pekerjaan genteng ini, bocor semua. Di sini, Pak. Iya, ini diganti. Diganti. Kedian pakai genteng. Dihambilin. 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 Karena ya, pagu hujan kemarin itu yang 4 hari. Dihambilin. Pada balik semua, belum banjir. Berarti ini udah diganti. Sama saya, guys. Sama saya, Mak. Karena rusak sih, pada rusak sih. Bocor. Bocor. Dihambilin. Jadi, dalam perjanjian itu, Mas Boy, harusnya di Termin 4 itu sudah selesai semua. Di SPK-nya itu. Di SPK-nya itu. Termin 5 itu hanya ngecat, finishing. Finishing. Masang kuseng. Nah, ini sudah dibayar Termin 4. Tapi kondisinya seperti ini. Itu yang pentingnya. Oke. Oke. Siap.